Intro Sa'ir 25 Kisah Jula Pantaka Pendahara Kerajaan Dirajagaha Mempunyai dua orang cucu laki-laki Bernama Maha Pantaka dan Cula Pantaka Maha Pantaka yang tertua Selalu menemani kakeknya mendengarkan kotbah dhamma Kemudian Maha Pantaka bergabung menjadi murid sang Buddha Cula Pantaka mengikuti jejak kakaknya menjadi biku pula Tetapi karena pada kehidupannya yang lampau Pada masa keberadaan Buddha Kesapa Cula Pantaka telah menggoda seorang biku yang sangat bodoh Maka dia dilahirkan sebagai orang dungu pada kehidupan saat ini Dia tidak mampu mengingat Meskipun hanya satu sa'ir dalam empat bulan Maha Pantaka sangat kecewa dengan adiknya Dan mengatakan bahwa adiknya tidak berguna Suatu waktu Jiwaka datang kuihara mengundang sang Buddha dan para biku yang ada Untuk berkunjung makan siang di rumahnya Maha Pantaka yang diberi tugas untuk memberitahu para biku tentang undangan makan siang tersebut Mencoret Cula Pantaka dari daftar undangan Ketika Cula Pantaka mengetahui hal itu Dia merasa sangat kecewa Dan memutuskan untuk kembali hidup sebagai seorang perumah tangga Mengetahui keinginan tersebut Sang Buddha membawanya dan menyuruhnya duduk di depan ganda kuti Kemudian beliau memberikan selembar kain bersih kepada Cula Pantaka Dan menyuruhnya untuk duduk menghadap ke timur dan menggosok-gosok kain itu Pada waktu bersamaan dia harus mengulang kata Rajo Haranang yang berarti kotor Sang Buddha kemudian pergi ke tempat kediaman Jiwaka menemani para biku Cula Pantaka mulai menggosok selembar kain tersebut Sambil mengucapkan Rajo Haranang berulang kali Kain itu digosok dan berulang kali pula Kata-kata Rajo Haranang meluncur dari mulutnya Berulang-berulang kali Karena terus menerus digosok Kain tersebut menjadi kotor Melihat perubahan yang terjadi pada kain tersebut Cula Pantaka tercenung, tercengang Ia segera menyadari ketidakkekalan segala sesuatu yang berkondisi Dari rumah Jiwaka Sang Buddha dengan kekuatan supranaturalnya Mengetahui kemajuan Cula Pantaka Beliau dengan kekuatan supranaturalnya menemui Cula Pantaka Sehingga seolah-olah beliau tanpa duduk di depan Cula Pantaka Dan berkata Tidak hanya selembar kain yang dikotori oleh debu Dalam diri seseorang ada debu hawa nafsu Debu keinginan jahat Dan debu ketidaktahuan Seperti ketidaktahuan akan empat kesunyataan mulia Hanya dengan mengapuskan hal-hal tersebut Seseorang dapat mencapai tujuannya dan mencapai arahat Cula Pantaka mendengarkan pesan tersebut dan meneruskan bermeditasi Dalam waktu yang singkat mata batinnya terbuka Dan ia mencapai tingkat kesucian arahat Persamaan dengan memiliki pandangan terang analitis Maka Cula Pantaka tidak lagi menjadi Di rumah jiwaka Para umat Ketika pembawa pesan dari rumah jiwaka Tiba di wihara Dia menemukan tidak hanya satu orang Tetapi ada seribu orang biku yang serupa Mereka semua diciptakan oleh Cula Pantaka Yang sekarang telah memiliki kekuatan supranatural Utusan tersebut begitu kagum Dan dia pulang kembali dan melaporkan hal ini kepada jiwaka Utusan itu kembali diutus ke wihara untuk kedua kalinya Dan diperintahkan untuk mengadakan bahwa Sang Buddha mengundang biku yang bernama Cula Pantaka Tetapi ketika dia menyampaikan pesan tersebut Seribu suara menjawab Saya adalah Cula Pantaka Dengan bingung dia kembali ke rumah jiwaka untuk kedua kalinya Untuk tiga kalinya Dia diperintahkan untuk menarik biku yang dilihatnya pertama kali Mengatakan bahwa dia adalah Cula Pantaka Dengan cepat dia memegangnya dan semua biku yang lain menghilang Dan Cula Pantaka menemani utusan tersebut ke rumah jiwaka Setelah makan siang Seperti yang diperintahkan oleh Sang Buddha Cula Pantaka menyampaikan khotbah dhamma Khotbah tentang keyakinan dan keberanian Menggaum, bagaikan, raungan seekor singa muda Ketika masalah Cula Pantaka dibicarakan diantara para biku Sang Buddha berkata bahwa Seseorang yang rajin dan tetap pada perjuangannya Akan mencapai tingkat kesucian arahan Kemudian Sang Buddha membabarkan sair 25 berikut ini Dengan usaha yang tekun Semangat, disiplin dan pengendalian diri Endaklah orang bijaksana Membuat pulau bagi dirinya sendiri Yang tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir Terima kasih kerana menonton!